Spekulasi Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni bergulir di tengah DPR RI yang tengah membahas draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. RUU DKJ ini sebagai usul inisiatif DPR yang tengah dibahas di parlemen. Salah satu pasalnya berisi kepala daerah DKI ditunjuk presiden. Dalam pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ berbunyi gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Kita lanjutkan perbincangan ini saya ke Pak Doli dulu. Pak Doli ini kan sedang bergulir ya di DPR terkait dengan RUU DKJ sedang dibahas. Nah ini bagaimana sebenarnya saat ini di DPR? Jadi ini perlu saya jelaskan memang ini adalah urusan kami di Komisi 2 ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kami sebetulnya sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan Undang-Undang DKJ. Karena itu perintah dari Undang-Undang tentang IKN ya. Nah kemudian itu dibahas di pemerintah karena memang ingin cepat ya kemarin diserahkan kepada teman-teman balik. Walaupun sebetulnya draftnya sudah kami bahas ya. Sudah biasanya kami di Komisi 2 begitu. Karena ada hal-hal Undang-Undang yang penting kami membahasnya juga secara informal ya. Kemana isu-isu penting gitu. Ya sehingga nanti pada pembahasannya sudah lancar saja. Jadi sudah ada considering yang selanjutnya antara teman-teman Komisi 2 dengan pemerintah yang wakili oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu. Nah tidak ada sebetulnya soal pemilihan Gubernur DKI itu melalui penetapan atau pengangkatan presiden. Nah tapi kan sudah diklarifikasi juga oleh teman-teman balik itu sebenarnya usulan dari BAMUS Betawi atau apa gitu ya. Nah dan kemudian pemerintah juga sudah membantahnya bahwa tidak pernah ada usulan itu dari pemerintah. Dan terakhir hampir semua fraksi seingat saya itu menyatakan tidak setuju dengan konsep yang sekarang sudah ada di dalam draft itu. Jadi kemungkinan pada saat nanti kita akan bahas mungkin bisa jadi dikasih ke Komisi 2. Saya kira isunya sudah tidak ada lagi. Kita sudah sepakat semua bahwa pemilihan untuk Gubernur DKI Jakarta tetap melalui proses pemilihan. Oke jadi tidak ada ditunjuk oleh presiden langsung pemilihan langsung seperti biasa begitu ya? Jadi tidak baik pemerintah maupun semangat yang ada di teman-teman DPR hari ini. Ya kita tetap ingin mempertahankan sistem demokrasi di DKI ini. Dan saya kira itu bagus lah jangan sampai mundur kan. Lalu kemarin daerah khusus saja, daerah khusus Ibu Kota saja itu dipilih. Masa sekarang sudah hampir sama dengan statusnya dengan daerah lain tidak dipilih. Itu kan kebunuran menurut saya. Oke baik. Jadi Pak Hermawi jadinya ini peluang besar ya bagi Ahmad Saroni dan juga Nasdem bisa bertarung di Pilkada DKI Jakarta? Iya jadi saya mau komen dulu yang dikatakan Doli tadi benar. Karena Kang Saan wakilnya Pak Doli di Komisi 2 juga melaporkan hal yang sama. Tidak ada sedikitpun pemikiran fraksi dan pemerintah untuk penetapan Gubernur itu melalui presiden. Nah kalau kami sih siap saja memang isu tentang Pilkada ini kan sudah mulai berhempus setelah tanggal 9 kemarin. Setelah tanggal 9 kemarin. Kita mau lihat yang pertama langkah kita adalah kita mau coba konsolidasikan koalisi Amin. Koalisi Amin itu 17 PKS, 9 PKB, 10 Nasdem. Apakah bisa disatukan? Oke udah dikomunikasikan itu ya? Sudah, sudah nih. Waktu kami bertemu tiga sejen itu sudah dikomunikasi. Tetapi resminya nanti pimpinan-pimpinan tingkat provinsi yang minggu depan akan bertemu. Hari Rabu kalau nggak salah. Artinya besar kemungkinan bersatu nih tiga partai ini? Ya itu yang akan kita usahakan supaya koalisinya relatif lebih permanen. Akan kita usahakan. Tapi apapun yang terjadi dengan Pilkada DKI dan Pilkada-Pilkada lain kita mau suasana-suasana persaingan itu seperti yang di medsosnya Saroni dan Erta. Oke tetap cair, damai begitu ya. Tapi Pak Irmawi melihat kekuatan dari Ridwan Kamil misalnya dengan Golkarnya, bagaimana Nasdem melihat itu? Kalau di DKI ya tadi yang saya bilang sama. Di DKI Golkar dapat ini 10 sama-sama Nasdem. Jadi tidak ada kegentaran sedikitpun dalam pertarungan dalam suasana demokrasi, kita siap saja. Tetapi pertanyaannya barangkali apakah benar DPP Nasdem nanti mengontroju Saroni? Nah itu tadi saya tanyakan di awal itu. Kami belum bicarakan dan Saroni bagian dari itu. Tapi peluangnya berapa besar sih Saroni ini? Lawannya siapa sih di Nasdem gitu? Di Nasdem itu kita nggak tahu kan banyak orang. Tetapi yang jelas Saroni itu keunggulannya satu dia Putra Priok. Yang ketiga dia akan segera memasuki prioritas ketiga di DPR. Jadi sangat layak untuk diberhitungkan sebagai salah seorang kandidat yang serius. Tidak ada lawannya di Nasdem? Artinya Saroni satu-satunya? Kami nggak pakai istilah lawan, tapi nanti kami semua kan pakai survei. Ada Andrino yang segera juga akan memasuki prioritas kedua di DPRD Provinsi. Ada Oki Asokawati yang pernah dua prioritas di DPR RI. Banyak pilihannya nanti pada tahap berikutnya kita akan lakukan seleksi internal. Kita juga nggak tahu apakah Saroni serius bersedia atau tidak. Kalau Bang Dole gimana? Selain Ridwan Kamil ada nama lain kan dari Golkar untuk DKI? Ya kemarin juga sudah ada kita inventasi nama. Pertama tentu kita punya ketua DKI, Jakarta sekarang Saudara Zaki. Kemudian yang kedua ada nama Ayrin juga. Waktu itu Ayrin juga pernah menyatakan minatnya juga. Jadi ada beberapa nama lah yang juga nanti tentu akan kita jajaki, kita lempar. Itu yang saya katakan tadi. Finalnya nanti tentu berdasarkan dari kemungkinan siapa yang paling besar elektabilitasnya melalui survei yang kita lakukan. Oke kalau koalisi, kalau tadi Nasdem kan mau menguatkan yang koalisinya sekarang. Kalau Golkar bagaimana? Ya kita terbuka saja ya apa namanya. Kan kalau kita melihat pengalaman pilkada sebelumnya dengan pilpres sebelumnya sebetulnya kan sangat cair ya. Antara pilpres, pilek, kemudian lanjut pilkada ini kan itu juga sangat terbuka. Terbentunya koalisi baru. Jadi intinya kan nanti terpulang kepada kemungkinan siapa yang akan meraih peluang paling besar menang kan. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap berkoalisi dengan siapa. Jadi kalau ketemu dengan sosok figur yang sama dengan partai-partai yang lain dan itu dinilai punya peluang yang sama. Saya kira itu yang nanti mempertemukan selain tentu visi, misi sosok dan seterusnya gitu. Oke baik, Bang Doli Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Hermawita Aslim Sekjen Partai Nasdem. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat Selalu Bapak-Bapak. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat Selalu Bapak. Terima kasih sudah berbagi pandangan.